Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Materi tersebut diambil dari kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Serta 4.3, yaitu mengembangkan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat mengidentifikasi warna suara dan wilayah nada, menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik, Serta menyanyikan lagu sesuai pilihan sendiri dengan teknik vokal yang baik. Oke, sekarang kita bahas jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, isi hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi, yang sering kita lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung. Ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringi musik dari CD, ada juga yang tampil dengan band lengkap, lalu juga ada yang bernyanyi bersama-sama lebih dari dua orang. Semua penampilan tersebut tentunya memiliki keunikan dan sisi menarik yang berbeda. Karena memang dari segi persiapan dan sarana pun memiliki detail yang berbeda dari setiap jenis penampilannya. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan banyak sarana dan prasarana. Padahal sebenarnya sama saja, setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat, karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Sekarang coba nyanyikanlah sebuah lagu pilihan bersama, lakukan pengamatan terhadap dua orang temanmu pada saat menyanyikan lagu tersebut. Kau berharap suatu saat nanti, kau dan aku akan bertemu lagi. Kau dan aku akan bertemu lagi. Kau dan aku. Kau yang kau ucapkan, sebelum kau tinggalkan aku. Nah, setelah kalian mendengarkan lagu yang dinyanyikan teman kalian tadi, akan ada perbedaan mendasar terhadap materi vokal yang dimiliki antara satu orang dengan orang yang lainnya. Perbedaan mendasar terhadap materi vokal yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda dibagi menjadi warna suara dan juga wilayah nada. Warna suara atau timbre merupakan bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya juga berbeda. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian dari Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing juga. Dari perbedaan inilah dihasilkan suara yang berbeda. Warna suara itu jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Selanjutnya yaitu wilayah nada. Wilayah nada merupakan kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada, menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda, sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki. Juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Berikut ini, mengelompokkan wilayah nada sesuai ambitusnya. Nah, pembagian suara manusia berdasarkan ambitusnya dibedakan menjadi tiga, yaitu suara anak-anak, suara wanita, dan suara pria. Untuk pembagian suara manusia berdasarkan ambitusnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih yang sudah belajar. Terima kasih sudah menonton!